Halo, semangat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat dan sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Pada hari ini kita akan sampaikan sebuah peluang untuk menjadi bagian dari proyek buku Uthera Biohumus, teman-teman. Dan ini disampaikan oleh Yesen Gereta, Yuskai, Nusantara, dan Skyward Community, teman-teman. Tema yang kita ambil kali ini adalah Sustainable Biosphere Plaster, Uthera Biohumus. Biohumus Uthera, proyek biosphere untuk membangun pusat industri Biohumus Uthera dan Rumah Kaca sebagai produksi berbagai hasil pertanian dan pertembenan yang dimana ini sebagai proyek pilot Uthera di Uni Emirat Arab, teman-teman. Proyek ini di bawah perusahaan Uthera Middle East Agro Industries yang bertempat di Ras Al-Qaima, Uni Emirat Arab. Tisi besar ini dimulai oleh Mr. Yunitsky semenjak pertengahan tahun 1970 dan pada tahun 1991 mulailah pertanian di Gomel, sementara pada tahun 2017 pertanian di wilayah Minsk Belarus. Jadi proyek ini sudah berjalan selama 32 tahun lamanya oleh Mr. Yunitsky sebagai perancang transportasi berteknologi string sekaligus petani dengan salah seluas 1000 hektare yang dimana memakai teknologi Biohumus Uthera yang masih dalam tahap pengembangan. Teknologi Biohumus Uthera disempurnakan penelitiannya dengan 90 sampel mikroba tanah yang dibawa oleh ribuan pendukung proyek Yuskai Transport pada tahun 2019 di acara EcoFest Minsk Belarus. Dari Mr. Ranatoli Yunitsky, kami mengembalikan kesehatan tanah bahkan bumi yang mati pun menjadi sehat dan kesehatan biospir serta kesehatan organisme hidup manapun termasuk manusia bergantung pada kesehatan tanah. Kesehatan dimulai dari tanah. Nah, sekedar mengingat bahwa elemen bisnis di Yunitsky Corporation itu terbagi menjadi empat bagian besar yaitu bioenergetik, bioenergi, kemudian biospir agrikultur yang dimaksud Uthera, kemudian perihal infrastruktur transportasi yaitu Yuskai Transport dan kota cerdas buatan. Nah, saat sekarang ini kita bahas tentang Uthera. Ini adalah 90 sampel yang diambil dari puluhan negara oleh pendukung proyek, teman-teman. Kelebihan dari Uthera adalah meningkatkan hasil sebesar 35 hingga 50 persen, mempercepat pertumbuhan tanaman, dan meningkatkan rasa buah, melindungi dari penyakit dan hama, kemudian mengurangi keberadaan nitrat, teman-teman. Keunikan Uthera daripada pupuk yang lain, teman-teman, kandungannya itu mengandung seribu lebih jenis mikroorganisme yang bermanfaat pupuk tanahnya. Kemudian, diambil sampel tanahnya untuk penelitian itu lebih dari 105 wilayah yang bersih lingkungannya di berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Kemudian diambil di lima benua. Jadi, secara singkatnya, pupuk biohumus Uthera ini bisa diaplikasikan di negara manapun, karena sampelnya diambil di lima benua. Produk Anda akan menjadi jauh lebih lesat, tanaman beraroma lebih harum, sementara kesepuran tanah akan tetap terjaga selama bertahun-tahun mendatang. Bahan baku biohumus Uthera, yaitu batu bara lignit yang berfungsi sebagai menetralkan efek racun berbahaya dan pertindak sebagai media penyarat. Kemudian molasses, kaya antioksidan, mengandung banyak mineral termasuk potasium, magnesium, mangan, zat besi, dan lain-lain. Kemudian madu, sumber kaya vitamin dan mineral. Kemudian biohumus memperkuat fungsi pelindung tanah, meningkatkan kekebalan tanaman, dan membenteni tanah. Kemudian elemen organik memberikan dampak menyeluruh pada tanah, menjaga keseimbangan elemen-elemen penting yang diperlukan untuk pemulihan dan perlindungan tanah. Tahapan pengolahan di Uthera, yang pertama adalah pasokan gambut. Kami menghasilkan lignit dan gambut yang besi secara ekologis yang disirikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang tinggi. Kemudian langkah kedua, asam humat tersebut mengalami proses ekstraksi. Kemudian langkah ketiga, optimalisasi komposisi. Kemudian langkah keempat, pengenalan pinokulum bakteri. Kemudian barulah pengolahan. Dengan bantuan peralatan khusus, campuran yang dihasilkan diolah menjadi ramuan tanah cair dengan tetap menjaga semua khasiat campuran yang bermanfaat. Nah, ini adalah pusat industri di Al-Qaima, seluas di atas lahan, seluas 3,2 hektare. Teman-teman, ya. Ini adalah Mr. Ranatoli Yuniski, sebagai presiden grup Yuniski Corporation. Kemudian Bapak Yevgeni, sebagai board director Skyward Community. Jadi, kemudian Bapak Oleh dan timnya, teman-teman. Nah, di sini. Ini tempatnya pembangunan pabrik Utera yang sekarang ini sudah mencapai tahap kedua. Jadi, sudah tidak seperti tampilannya, jadi sudah mulai ada pembangunan prosesnya, teman-teman. Nah, lokasi Sustainable Biosphere Cluster, yaitu berada di Ras Al-Qaima Economic Zone, Rakesh, Ras Al-Qaima Emirat Yuni Emirat Akra. Mengapa kita memilih tempat di sini, teman-teman? Yaitu di sini itu wilayahnya sudah ada lebih dari 770 perusahaan manufaktur yang sudah didirikan di sini. Jadi, strategiskan. Dan, dari 770 perusahaan tersebut, lebih dari 100 negara yang sudah bekerjasama dan dibangun pusat industri-nya di sini, teman-teman. Dan lebih dari 50 industri. Jadi, tempat ini adalah tempat yang sudah direncanakan dan sangat strategis untuk kepentingan perkembangan industri yuterat di wilayah Yuni Emirat Arab dan bahkan di seluruh dunia, teman-teman. Keuntungan lokasinya, peluang untuk memanfaatkan solusi hemat biaya. Pelaksanaan proyek, kenyamanan perpajakan, jadi pajaknya murah. Kemudian, kedekatannya dengan pusat logistik utama. Jadi, kalau bukunya sudah jadi, ngirim-ngirimnya itu lebih mudah, lebih hemat, dan juga lebih simpel, teman-teman. Ya, daripada di wilayah yang lain. Jadi, pusat industri, lokasinya di sini ini sudah direncanakan oleh perusahaan, kita cari pusat yang paling strategis dan menguntungkan. Nah, kita juga sudah mendapatkan sertifikasi, ya. Di sini spesifikasi untuk produk berikut terdaftar, Bio Humus TUBY, ya. 1924-25076-018-2023. Eleksir tanah yutera, kemudian rangkaian pupuk cair organik untuk tanaman yutera-yutera poasis. Ini sertifikat-sertifikat izin, sehingga ketika pabrik nanti jadi, kemudian kita produksi, karena kita sudah punya izin, kita langsung pemasaran. Kita langsung bisa menghasilkan keuntungan dari penjualan pupuknya, teman-teman. Ini perangkuman kualitas diberikan kepada Perusahaan Kesatuan Republik Institut Ilmu Tanah dan Agrokinia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Negeri Institut Manajemen Alam Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia, dan Kamar Dagang dan Industri Belarusia. Jadi, pupuk yutera ini lahirnya di Belarus, teman-teman. Jadi, pusat proyek percontohannya di Belarus, karena semuanya sudah dapat izin, dan sudah dapat sertifikasi, maka kita mengembangkan untuk di Alkaima sebagai proyek komersial. Jadi, ini bukan contoh lagi yang kita berhubung bersama. Ini adalah proyek komersial, teman-teman. Jadi, ketika proyek itu jadi, perusahaan bisa langsung menjual produknya dan menghasilkan keuntungan. Nah, di sini, parameter produknya, memiliki volume modal senilai 20 juta dolar. Kemudian, periode pengembalian modalnya, mulai pengembalian modalnya, atau bagi hasilnya, itu sekitar 1,79 tahun. Jadi, nggak sampai 2 tahun. Kemudian, periode pengembalian dinamisnya, 1,95 tahun, teman-teman. Jadi, di sini sekitar 2 tahun. Teman-teman sudah bisa mulai merasakan hasilnya. Di sini, untuk realisasi proyeknya, ada beberapa langkah. Langkah pertama, pembangunan pabrik, sewa tanah dan pembangunan fasilitas provinsi, telah disewa tanah sulas 3,2 ekat di wilayah Pras Al-Haima, Uni Emirat Arab. Langkah pertama ini kita sudah beres. Kemudian, langkah kedua, pengoperasian pabrik. Membangun produksi penuh dengan prospek peningkatan lebih lanjut, kemungkinan untuk meningkatkan dan membangun pabrik serupa di seluruh dunia berdasar model bisnis yang sudah jajan. Jadi, ini adalah proyek pilot untuk proyek komersial UTERA, teman-teman. Ketika proyek ini jadi, ini nanti akan di-copy untuk dibangun pabrik-pabrik serupa di berbagai negara di seluruh dunia, teman-teman. Kita perkenalkan manajer Departemen Pemasaran, USD Incorporation, yaitu Asim Mamedov. Karena kita satu payung dengan Uniski Incorporation, teman-teman. Di sini, mengaca pada besarnya volume pasar pupuk, ini juga mencerminkan besarnya peluang bisnis pupuk di seluruh dunia, teman-teman. Di sini kita lihat, untuk pasar Afrika itu keseluruhannya, keseluruhannya itu 7% dari 200 miliar. Ini volume pasar pupuk pada tahun 2021. Jadi, totalnya 200 miliar di berbagai benua ini. Afrika itu 7% dari 200 miliar. North America, Amerika Utara, itu 15% dari 200 miliar. Asia sangat besar sekali, 55%. Dari 200 miliar, dan kemudian South America, Amerika Selatan 21% dari 200 miliar. Permintaan dunia untuk pupuk mendungkrak pertumbuhan produksi pupuk di wilayah Teluk, Persia. Menurut perakhiran, jumlah pupuk organik berbasiskan tumbuhan, hewan, dan mineral, akan meningkat sebesar 6% setiap tahunnya. Dunia bergerak menuju produk yang lebih aman, lebih bermanfaat, dan kaya akan seluruh mikroorganisme yang diperlukan. Nah, strategi pemasaran yang kita terapkan nantinya, teman-teman. Di sini dimulai jelas dari perizinannya, yaitu kita telah memiliki izin, sertifikasi diperolehnya seluruh dokumen perizinan dari MOCCA, diperolehnya sertifikat mutu, independen untuk pertanian organik. Jadi di sini ada tiga ini, Organic Agriculture Eropa, kemudian Organic Agriculture USA, kemudian Organic Agriculture Jepang. Jadi dari tiga ini, teman-teman. Dari Eropa, Amerika, dan Jepang, kita sudah satu semuanya, gratifikatnya, teman-teman. Kemudian desain dan pemasarannya, penyusunan anggaran periklanan untuk tahun pertama, pengembangan desain label untuk tiga jenis kemasan, jadi kemasannya nanti produknya ada tiga jenis, teman-teman pilihannya. Kemudian pengembangan desain situs untuk pabrik, pengembangan dan pencetakan juklat untuk promosi, pembuatan dan pengelolaan media sosial, pembuatan keputusan terkait pameran. Jadi kita juga aktif untuk mengikuti pameran-pameran, guna memperkenalkan produk kita ke kalaya umum. Tim pemasaran, pembentukan Departemen Penjualan dan Pemasaran, kemudian penyusunan daftar distributor dan pengembangannya. Strategi bisnis untuk bergerak dalam industri hijau, ini saling berkolaborasi, teman-teman. Berkolaborasi dengan dampak sosial, kemudian yang kedua pengelolaan rantai pasokan, kemudian yang ketiga keberlanjutan pada seluruh aspek bisnis, jenis ke korporasi, dan teman-teman. Nah, di sini ada peluang, peluang investasi. Anda dapat berinvestasi dalam pembuatan klaster biosphere untuk memproduksi produk utera dan mendapatkan hingga 60% dari keuntungan rahunan. Jadi tergantung pada kolom investasi dan putaran berikut serta. Di sini pendanaan proyek terbatas dalam hal jumlah 20 juta dolar. Jadi terbatas modal yang dibutuhkan sudah dihitung sama perusahaan, itu sebanyak 20 juta dolar. Pengumpulan dana dibagi menjadi 3 putaran, setiap putaran menyediakan jumlah lot yang terbatas. Jadi kalau lotnya sudah habis, ya sudah selesai. Tidak ada peluang ini lagi, teman-teman. Contoh ya, putaran pertama. Ini sudah habis, teman-teman. Putaran pertama ini ya. Contoh ini hanya contoh saja. Bagi teman-teman yang berkontribusi sebesar 100 ribu dolar dengan jumlah lot 8, ini totalnya 8. Misalnya seluruh dunia sudah ambil 8, ya sudah habis, teman-teman. Itu keuntungannya, teman-teman, dapat 60% dari laba bersih perusahaan. Contohnya, penghasilan jika keuntungannya 30% dari modal, jadi 20 juta, kan modalnya 20 juta nih. Kalau keuntungannya 30% dari 20 juta, yaitu 6 juta dolar, teman-teman. Jadi, teman-teman dapat persentasinya 18%. Di sini ya, teman-teman dapatnya 18% atau setara 18 ribu dolar dibagi 8. Karena ini ada 8 lot jumlahnya, teman-teman. Nah, di sini juga ada yang 50 ribu, ada yang 50 ribu, ada 10 ribu, ada 5 ribu, yang jumlah lotnya 250, teman-teman. Jadi, totalnya 1.256 lot dan ini sudah habis putaran pertama. Nah, di sini saat sekarang ini sudah berada di putaran kedua. Di putaran kedua ini, ilustrasinya kita ada pembayaran cash satu kali dan bisa diangsur. Di sini mulai dari 1.000 dolar, itu jumlah lotnya hanya 750 saja. persentasenya keuntungannya 30%. Jadi, kalau laba bersih yang dihasilkan perusahaan itu 30% dari 20 juta atau 6 juta dolar, maka 30% kali 30% sama dengan dapatnya teman-teman yang ambil ini adalah 9%. 9% atau saat arah 90 dolar. Kalau angsuran dapatnya sekitar 84 dolar. Nah, kalau harga lotnya yang teman-teman ambil itu misalnya 2.000 dolar, jumlah lotnya terbatas, hanya 593 tersedia. Kalau sudah habis, selesai. Tidak bisa diambil lagi. Tapi, keuntungan yang teman-teman dapatkan karena ambil harga lot yang lebih mahal, keuntungannya juga persentasenya lebih besar, yaitu 35%. Jika keuntungan perusahaan adalah 30% dari modal, maka 35%-nya dari 30% adalah 10,5%. yaitu hasilnya setara 210 dolar, teman-teman. Kalau angsuran, itu hasilnya setara 198 dolar. Paham di sini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ambil yang 10.000 dolar, itu keuntungannya lebih besar lagi, yaitu 45%. Jadi, kalau perusahaan hasilkan 6 juta dolar, apa bersifnya, maka teman-teman dapat 13,5%, yaitu sebesar 1.350 dolar. Ya, lumayan, teman-teman. Per tahun ini ya. Jadi, modal 10.000, dapat hasil income 1.350 dolar. Per tahun, dengan hitungan perusahaan dapatkan laba sebesar 30%. Jadi, di sini, ya, nggak sampai 10 tahun sudah balik modal, teman-teman. Lot dibedakan dari besaran investasi dan persentase penghasilan. Makin besar harga lot, makin tinggi persentase investor dari keuntungan besar. Makin awal putaran yang dimasuki, makin tinggi persentase investor dari keuntungan besar. Lot dapat dibeli dengan pembayaran sekaligus atau dalam bentuk angsuran. Investasi sekaligus menawarkan persentase penghasilan yang lebih tinggi. Variode keuntungan yang direncanakan. Dalam waktu setahun, sejak diluncurkannya proses produksi dan dimulainya realisasi produksi, teman-teman. Jadi, tidak menunggu dana nyata kompil 20 juta dulu, ya. Akan tetapi ketika ada dana masuk, langsung direalisasikan oleh perusahaan. Terbukti pada saat sekarang ini masih putaran kedua, perusahaan sudah mulai membangun, ya. Saat sekarang ini mulai membangun pabriknya. Investor yang sudah ada, saat sekarang ini sudah lebih dari 205 orang. Penawaran investasi hanya 5.022. Penawaran dengan penghasilan maksimal seumur hidup hingga 60 persen hanya 8 lot. 8-2 saja dan ini sudah habis, ya. Saat ini yang tersisa tinggal yang di bawahnya 100 ribu saja. Yang 100 ribu sudah habis di putaran kedua, teman-teman. Jadi, cepat-cepetan, ya. Kalau sudah habis, ya tidak. Tidak ada yang bisa diambil lagi dari peluang ini, teman-teman. Jadi, cepat-cepetan. Nah, di sini bagi teman-teman mitraaktif juga ada bonus afiliasinya, ya, hingga 24 ke dalam. Di sini tingkat ke-1 itu 3 persen, tingkat ke-2 1 persen, ya, tingkat ke-3 hingga ke-9, 0,5 persen, tingkat ke-10 hingga ke-19, 0,2 persen, dan tingkat ke-20 hingga ke-24, 0,1 persen. Pulang investasi terbatas dan akan diindikan setelah jumlah yang diperlukan terkumpul, yaitu sebesar 20 juta dolar, teman-teman. Ketentuan keikut kesertaan di proyek. Setelah 5 tahun, investor dapat menarik diri dari proyek dan menarik investasinya berikut persentase atas penggunaan dana. Untuk itu diperlukan agar 2 bulan sebelumnya memilihkan pemberitahuan kepada perusahaan, keikut sertaan investor dalam proyek akan diperpanjang secara ototis. Jadi, bila teman-teman sudah berinvestasi mengikuti proyek ini, sudah terhitung 5 tahun lamanya, jika teman-teman ingin ambil modalnya kembali, minimal sebelum, 2 bulan sebelumnya, teman-teman harus ajukan pengaduan untuk penarikan moda. Nah, di sini diperbolehkan, teman-teman, di utera. Jadi, sudah balik modal selama 5 tahun plus keuntungannya. Jika keuntungan sudah mulai dibagikan tahun ke-2, jadi otomatis tahun ke-3, ke-4, dan ke-5, teman-teman dapat keuntungannya plus balik modal, teman-teman. Di tahun ke-5, ya. Investor memiliki hak seumur hidup atas pembayaran keuntungan serta persentase atas penggunaan dana investasi yang ditanamkan di proyek hingga mereka mengambil keputusan untuk keluar dari proyek, teman-teman. Nah, di sini, selagi teman-teman tidak mengambil modal, maka teman-teman berhak akan keuntungan yang dibagikan perusahaan setiap tahunnya dan bahkan bisa diwariskan. Jadi, ingat, ini adalah perusahaan luar, jadi nilainya dolar. Jadi, keuntungan teman-teman bisa double dari hasil kenaikan nilai dolar juga dapat dari bagi hasilnya juga dapat, teman-teman. Investor akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu operasional proyek ini setidaknya hingga 50 tahun. Di sini, hak pewarisan, selama investor tidak meninggalkan proyek dan tidak menarik investasinya, seluruh hak yang dimilikinya akan dialihkan kepada pewaris. Pendebitan persentase dalam kasus investor meninggal tidak akan berhenti, teman-teman. Jadi, bisa diwariskan. Dengan setiap investor akan ditanda tangani perjanjian dengan ketentuan lengkap investasi. Jadi, ada digital signature. Tanda tangannya juga perjanjiannya lengkap sama perusahaan. Investasi jangka panjang yang maksimal. Produksi tak memiliki batasan dalam hal jangka waktu operasional. Di pabrik dilakukan pembaruan perangkat kelas. Tanah disewa selama 50 tahun dengan peluang untuk memperpanjang kontrak. Peluang emas sangat terbatas dengan utera. Masalah besar perdana sumber kehidupan, yaitu tanah. Peluang besar untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bumi. Benefit berkelanjutan untuk kelangsungan bumi dan kehidupan finansial secara persumah. Nah, di sini, teman-teman, sudah mengingat. Di sini adalah USCAI Transport. Itu difokuskan untuk pembangunan infrastruktur transportasi ramah lingkungan. Perusahaan Indo-USCAI Transport. Kontribusi pendanaan reward portion. Kontribusi pendanaan berupa hadiah bagian dari pemilikan aset perusahaan secara berlupa. Kemudian, keuntungannya mendapatkan dividend dan listing market. Bagus untuk batu loncatan, jangka menangat, dan panjang. Tetapi, utera. Utera ini bagiannya dari USCAI Transport. Tentunya, segala keuntungan yang dihasilkan utera, juga para pemegang atau pemilik bagian aset USCAI Transport ini juga dapat bagiannya. Tapi, berupa dividend secara meneluruh global, ya, teman-teman. Nah, utera ini, ya, perannya sebagai pembangunan pabrik dan klaster biosphere humus utera. Jadi, pendanaannya untuk pembangunan pabrik, teman-teman. Sebagai anak perusahaan, kontribusi pendanaan reward bagi hasil. Jadi, langsung profit sharing. Ini bukan saham, nggak ada listing market juga, nggak ada, teman-teman. Bagus untuk passive income tahunan. Jadi, bagi teman-teman yang kepingin passive income secara pasti dan cepat, ya, di utera ini, dua tahun langsung bisa hasilkan keuntungan. Kemudian, jangka menengah sudah menghasilkan, yaitu sekitar dua tahun, ya, setiap tahun dapat hasil keuntungan, dan setelah lima tahun, teman-teman juga bisa ambil kembali modalnya. Nah, di sini kita perlu merenungi masalah-masalah yang terjadi di dunia tentang tanah, teman-teman. Meluasnya wilayah burun. Meluasnya wilayah burun dalam logika penggurunan tanah di seluruh dunia. Jumlah bahan organik di dalam tanah melewati tingkat kritis 3% dan terus menunggu. Masalah dunia kedua, penipisan tanah. Di banyak negara tanah tengah dalam pembisnis sekarang, hal ini banyak dibicarakan oleh orang-orang berpengaruh pemikir pembisnis pengusaha, misalnya Satguru dengan proyek Saksile membahas topik ini. Masalah menesak dunia yang ketiga adalah ancaman kelaparan. Kelaparan salah satu senjata pemusnah masal terbesar. CDC melaporkan bahwa 100% penduduk Amerika Utara menderita kekurangan kalium. 90% menderita kekurangan vitamin B, 70% menderita kekurangan vitamin K, 52% kekurangan magnesium, 43% kekurangan vitamin A, dan 40% kekurangan vitamin C. Tanah hidup, itu adalah warisan yang kita peroleh dari generasi sebelumnya, dan akan kita wariskan kepada generasi mendapat. Kita dapat menghentikan kencara ekonomi, kita mampu mengarahkan masa depan ke faktor pengembangan yang lain, alih-alih ke arah yang tengah pasti menanti kita saat ini. Semua produk yang diproduksi petani pada awal abad 20 mengandung 90% lebih banyak mikro elemen dibandingkan satu. Sekarang kita hanya mendapatkan 10% elemen bermanfaat dari yang kita perlukan. Salah satu kisi besar, utera ini adalah mengembalikan kesuburan tanah tersebut, sama dengan kesuburan tanah 90, apa itu namanya, abad ke-20 yang lalu, yang mengandung 90% lebih banyak mikro elemen, teman-teman, daripada saat sekarang. Artinya apa? Dengan kandungan zat, yang mikro organisme yang lengkap di dalam tanah setara dengan abad ke-20 yang lalu, teman-teman, pada saat sekarang ini, kita bisa berpotensi hidup sama sehatnya dengan orang-orang yang hidup di abad ke-20. Jadi usianya sudah panjang, awet muda, karena apa? Karena makanannya benar-benar berisi hasil dari produksi tanah yang berkualitas. Dan tentunya, salah satu cara untuk mewujudkanannya adalah mensukseskan program pupuk biohumus yutera oleh Mr. Anathalie Yunis kini, teman-teman. Dengan apa kita harus memberikan makan tanah agar ia kembali makmur seperti abad ke-20 yang lalu? Ya, jelas dengan yutera, teman-teman. Oke, inilah webinar pada kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan atau hal yang diskusikan, silakan tinggalkan komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.